Halo everybody, welcome back to my channel, tempat belajar vokal yang mudah dimengerti dan gratis! Oke everybody, senang sekali masih bisa menemani everybody semua latihan di rumah, oke? Saya terus berharap, satu kali klat, everybody semua yang terus menonton video saya akan seperti moto saya, Yaitu, everybody can sing! Oke everybody, hari ini kita sudah masuk hari keempat. Hari keempat kita latihan di rumah saja, oke? Saya terus menemani everybody, dua minggu ini kita akan latihan intensif, ya? Saya akan buat video sampai hari Jumat, hari Sabtu kita istirahat, saya mulai lagi hari Minggu sampai hari Jumat. Dua minggu, apa yang akan terjadi? Kita lihat di ujungnya nanti, oke? Nanti saya minta everybody kirimkan perubahan dari suara everybody. Saya berharap semuanya mengalami perubahan karena dua minggu itu intensif luar biasa, ya? Oke, kita mulai latihan hari ini. Siap everybody? Oke, perenggangan dikit, seperti biasa. Tangannya digoyeng-goyeng, itu paling, supaya relax. Oke. Iya, sudah. Sekarang kita tarik nafas. Masih banyak everybody yang komen katanya masih bingung, ya? Saya coba tarik nafasnya dari samping. Supaya everybody bisa lihat perut saya, oke? Saya pegang perut bagian atas, lihat waktu saya tarik nafas. Lihat perut saya mengembang. Oke? Sama-sama. Tarik nafas. Dua, tiga. Lepas. Good. Sekali lagi. Tarik nafas. Dua. Lihat tangan saya akan dipumpa keluar. Lihat tangan saya akan didorong keluar. Tarik nafas. Dua, tiga. Lepas. Sss. 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 Oke? Seperti biasa, kita langsung dengan nada. Yooo. Lihat. Tarik nafas. Lepasnya dengan nada tadi. Yooo. Rasakan dari sini langsung lempar. Ke mulut tadi. Jadi langsung jadi suara di mulut. Bayangkan ini enggak ada apa-apa. Oke? Sekali lagi. Tarik nafas. Yooo. Jangan dipaksai. Oke? Latihan kedua. Seperti biasa. Tarik nafas. Sss. Oke? Sss. 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 Siap? Tarik nafas. Dua, tiga. Lepas. Sss. Oke? Sekali lagi. Tarik nafas. Dua, tiga. Sss. 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 Kita pakai nada. Seperti biasa. Yooo. Lepasinnya begini. Yooo. Gitu aja. Siap ya, everybody? Tarik nafas. Jangan lupa. Perutnya selalu. Dari sini, langsung keluar ke mulut. Bayangin ini pusat tenaga. Senjata laser. Terus dia langsung tembak. Hup. Kesini. Oke? Siap. Tarik nafas. Dua, tiga. Gak usah panjang-panjang dulu. Saya mau everybody rasakan ini langsung di sini. Lehernya gak ada apa-apa. Sekali lagi. Terakhir. Dua, tiga. Yooo. Ho, 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 ho. Oke? Hati nafas kita hari ini. Nah, hari ini seperti yang saya bilang kemarin. Kita akan lebih ke latihan resonansi. Kita akan melatih resonansi kita. Kenapa resonansi itu penting? Saya udah bilang. Saya udah jelasin di video-video saya sebelumnya bahwa resonansi kita itu perannya seperti sound system. Kalau di alat pengeras suara. Sound system. Jadi, resonansi kita itu seperti sound system. Kita bisa atur supaya lebih keras, lebih pelan. Semuanya itu di resonansi kita. Kita bisa atur di situ. Kita bisa atur dia. Kedengerannya lebih gelap. Lebih terang. Semuanya kita bisa atur sendiri. Di resonansi kita. Dan itu kita yang bisa atur. Bayangkan. Jadi, luar biasa. Kita diciptakan Tuhan ini manusia luar biasa. Hanya kita alat musik yang bisa seperti itu. Oke? Alat instrumen yang bisa seperti itu. Hanya tubuh manusia. Oke? Jadi, kita harus pergunakan sebaik-baiknya karunia itu. Oke? Kita belajar resonansi. Sekarang, vokalisnya begini doang. Mia, mia, mia. Mia, mia, mia. Oke? Tapi bilang mia-nya, bukan mi, tapi. Beda ya. Kita rasakan di sini. Kita rasakan suara kita bergemar di sini. Di belakang hidung. Bisa? Oke? Kita coba. Siap. Dua, tiga. Mia, 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 mia. Very good. Naik. Mia, 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 mia. Nice. Naik lagi. Waktu di atas, kita buat crescendo dikit. Supaya ada dinamikanya. Terus kasih vibra sedikit. Dengar saya. Mia, 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 mia. Oke? Tapi maksanya dari sini. Bukan dari sini. Lihat, waktu saya bikin crescendo. Mia. Saya tambahin nafasnya. Nafasnya saya tambahin. Oke? Mia. Oke. Sama-sama ya pribadi. Naik lagi. Mia, 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 mia. Very good. Mia, 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 mia. Tambah lagi. Mia, 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 mia. A. Ingat semuanya dari perut. Ini gak ada apa-apa. Mia. Nyinya. Mia. Bukan mi. Bukan juga. No. Mia. Gitu doang. Mia. Ready? Tiga. Mia, 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 mia. Mia. Mia, 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 mia. Mia, mia, mia. Mia. Tiga Ini solnya udah sampai di Vizempat Everybody yang baritone Yang udah gak nyampe Udah bisa langsung Switch ke mixed voice Atau ke head voice Lihat ya Saya contohin Itu saya mix Kalau saya masih Pakai soal asli Lebih keras kan Lebih powerful Tapi kalau saya mix Saya turunin sedikit Pada saat saya mau ambil yang tinggi Energinya saya turunin sedikit Dan saya sempatkannya cuma di sini Itu kalau Masih bisa mixed voice Tapi kalau udah langsung Everybody baritone Yang udah harus switch ke head voice Contohnya seperti ini Itu yang udah pindah ke head voice Mungkin Mungkin kedengerannya Perubahannya Apa ya Perbedaannya tipis banget Karena Head voice saya sudah terlatih Makanya dia tebal Lebih tebal Ya Masih Masih kedengeran Seperti mixed voice Oke Makanya everybody harus latih terus Kita lanjut lagi Siap Yang masih bisa asli Sama seperti saya Pakai asli aja Yang tenor Oke Masih bisa Tiga Masih bisa Sampai di B5 Masih B4 Ready Masih bisa Tiga Masih bisa Sekali lagi Sampai di C5 Oke Ready Tiga Saya tadi masih pakai Suara asli Chess voice Tapi kalau everybody yang mau ke mixed voice Atau head voice Dia jadinya seperti ini Itu saya mix Sekarang saya pakai head voice Itu dia Lumayan sampai di C5 Cukup Cukup Nggak usah kita paksain Oke Kita coba ke latihan berikutnya Nah sekarang saya mau jelasin bahwa Tadi itu kita latih Resonansi kita Makanya saya minta nyainya Kita rasakan dia bergema Karena kalau kita tidak pakai dia bergema Dia jadi Mi Mi Bergema Bergema Badarnya nantinya Jadi gini Resonansi kita itu Seperti Kalau di sound system Itu Treble Sama Bass Jadi Kalau kita lagi mau Ngatur Sound dari seseorang Jadi Orang lagi Check sound Check Check 1 2 Check Check 1 2 Jadi Tiap-tiap orang ini berbeda-beda Cepat seperti saya Suara saya ini Kalau saya bicara Diasa Hey Cempreng banget Jadi saya treble-nya banyak banget Treble saya banyak banget Makanya Kalau di sound system Biasanya Akan dimaikin bass sedikit Treble saya akan dikurangi sedikit Ya Supaya saya tidak Kedengeran Hey Tapi Hey 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 Ya Nah Hebatnya Kita bisa atur itu sendiri Jadi ada Bagi everybody Yang suaranya Cempreng banget Bicara Hey Nama kamu siapa Itu Berarti anda Harus tarik sedikit Ke belakang Supaya Tambahin bass sedikit Supaya suara anda Tidak cempreng banget Tidak jadi begini Tapi Hey Bukan hey Tapi Hey Nama anda siapa Ya Sampai di tengah Jadi balance Anda yang atur sendiri Oh ini balance Hey Nggak usah terlalu Kalau ke belakang banget Juga jadi Hey Hey Nggak enak juga Balance Bass sama treble nya Pas Hey Anda Yang suaranya Mendem banget Ada orang yang suaranya Mendem banget Halo Nama kamu siapa Berarti anda Bass nya kebanyakan Anda tambahin treble Berarti Ditarik ke depan Hey Hey Nama kamu siapa Ditambahin kan Kita bawa ke depan Yang tadinya Hey 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 Itu Ya Jadi anda bisa atur sendiri Bayangin ini treble Ujung ini treble Ini bass Jadi dia jadi begini Ya Anda atur sendiri Yang paling bagus memang Balance Hey Dia pas di tengah Tapi Nantinya pada saat penggunaan di lagu Itu urusan everybody Anda mau soundnya Lebih agak cempreng dikit Agak sedikit Itu terserah Anda Ya Karena Anda akan menikmati Oh saya rasa ini lebih enak kalau seperti ini Lagu ini enaknya seperti ini Oh lagu ini agak Agak cempreng lebih enak Oh lagu ini Agak Bassnya lebih banyak dikit Lebih enak Oh ini treble nya lebih banyak Lebih enak Anda yang atur sendiri Apalagi nanti kalau sudah Dimasukkan Apa ya Dinamika Udah ada perasaan Biasanya kalau lagu sedih Tidak mungkin agak Tidak mungkin banyak Banyak treble nya Pasti Bassnya ditambahin dikit Kalau lagu sedih Kalau lagu senang Treble nya ditambahin Ya Seperti itu Nanti kita akan pelajari itu Nah kita coba ke latihan yang kedua Oke everybody Nah latihan yang kedua ini Simple aja Latihannya gampang Tapi kita pakai kata-kata Jadi kata-katanya Hanya dia Hanya dia Saya pakai Hanya dia Karena ada huruf A dan A Itu Bagus untuk kita melatih Resonansi kita Jadi hanya dia Tapi nadanya seperti ini Nadanya saya buat Agak apa ya Ada Bermain Running nya Supaya Saya mau latih Agility dari everybody Agility itu kelincahan Jadi Nanti suaranya jadi lincah Kalau dilatih terus Nanti everybody Tanpa sadar Begitu udah mau nyanyi lagu-lagu Yang Ada Membutuhkan anda untuk lincah Tiba-tiba anda udah bisa Dia hanya begini Hanya Hanya dia Oke Lihat Nadanya Nadanya saya buat Sol Fa Mi Re Do Re Mi Fa Sol Itu pendek-pendek Tapi membutuhkan anda Untuk Menyanyinya Nadanya harus perfect Ya Tapi harus lincah Hanya dia Oke Kita coba Everybody Siap Sama-sama Dua Relax aja Ingat Yang kita latih Resonansi kita ya Jadi H Bukan H Bukan Yang di tengah Saya bilang tadi Harus balance Oke Hanya dia Nice Bisa pakai Di ujungnya nanti ada vibranya Everybody bisa lihat jari saya Waktu saya goyang Everybody Goyang juga Vibra juga Oke Siap One Two Three And Hanya dia Nice Naik Hanya dia Nice Naik lagi Tiga Hanya dia Nice Naik lagi Hanya dia Tambah lagi Hanya dia Very good Naik lagi Hanya dia Tambah Nanti ada vibranya Hanya dia Hanya dia Hanya dia Masih bisa Tiga Hanya dia Very good Hanya dia Very good Tiga Hanya dia Yang udah gak nyampe Bisa langsung mix Hanya Ya Oke Tapi yang masih bisa asli Seperti set Hanya dia Tambah lagi Hanya dia Relax Hanya dari sini Ini gak ada apa-apa Hanya dia Nice Tiga Hanya dia Masih bisa Tiga Hanya dia Hanya dia Hanya dia Very good Tiga Hanya dia Terakhir Sampai di C5 Masih pakai asli Tiga N Hanya dia Wow Sampai di C5 Everybody Bagaimana rasanya Saya percaya Sudah tidak ada yang cempreng Dan sudah tidak ada juga Yang mendem banget Suaranya Karena udah tahu Menempatkan di Balance nya Oke Kita coba lagu yang kemarin Oke everybody Kita coba lagu yang kemarin Lagu Sadis dari Afgan Sekarang kita nyanyinya Everybody Saya minta Semua sudah Terserah anda Mau pilih Balance nya dimana Mau lebih banyak Bass nya Atau lebih banyak Treble nya Kalau saya akan Lebih banyak Menggunakan Saya pakai Lebih banyak Bass sedikit Bass nya sedikit Karena Lagu ini kan Tetap lagu sedih Ya Lagu sadis Julunya sadis Saya cuma tempat Pelarian Tapi sebenarnya Dia itu sukanya Sama orang ini Jadi saya hanya Pelarian Dan akhirnya Disingkirkan Supaya ini orang Bisa kembali Kepada dia Wah Sakit banget hati saya Makanya nyanyinya Agak sedih Sedih Tapi karena Kalau laki-laki yang Menyanyi tetap Harus dengan Perasaan Tegar Tetap kita laki-laki Oke Kita gak boleh Apa ya Hancur Hanya karena cinta AC Kalau yang wanita Biasanya lebih Baper Jadi bisa Wanita yang menyanyi Bisa Lebih baper Silahkan Kayaknya Key ini bisa buat Wanita juga ya Jadi everybody Yang wanita bisa ikuti Key ini Yang laki-laki Ini Untuk baritone Pas banget Yang tenor Kita coba latih Chess voice kita Oke Kita latih Chess voice yang rendah kita Supaya kita Bagus juga Oke Semoga Oke Semoga Tuhan Membalas Ya Saya pakai B sedikit Saya gak Semoga Tuhan Membalas No Supaya lebih enak Supaya lebih enak Saya pakai sedikit Saya tambahin Bassnya sedikit Oke Kita nyanyi sama-sama Oke kita coba Siap Saya akan gunakan Saya akan tambahin Bassnya sedikit Supaya Lebih terasa Perasaan sakitnya itu Lebih terasa Ready One Two Three And Semoga Tuhan Membalas Semua Yang terjadi Yang terjadi Kepadaku Suatu saat nanti Lanjut Hingga kau Kau sadari Sesungguhnya Yang kau punya Hanya ku Tempatmu Kembali Sebagai Cintamu Cintamu Wah Gimana rasanya Lebih enak ya Pada saat kita Sudah mulai Menggunakan Resonansi kita Benar ya Everybody Nah sekarang kita coba Ki untuk tenor Tunggu Tunggu yang tadi Wanita tadi Sudah ikut nyanyi kan Semua Wanita berarti Ambil satu oktav diatas Semoga Tuhan Membalas Ya Wanita nyanyi Satu oktav diatas Sama Pakai Resonansi ya Bukan Semua Tapi Semoga Tuhan Membalas Semoga Tuhan Membalas Sorry Kalau saya agak kurang Nyampe Semoga Tuhan Membalas Semua Yang terjadi Saya langsung Switch Yang tinggi-tingginya Saya switch ke Head voice Karena bukan Itu buat wanita ya Oke Bisa Wanita nyanyi Sekali lagi Sekali lagi Bariton dengan Wanita nyanyi Siap Kalian nyanyi Tiga Good Nice Lanjut Very cool Cantai Cinta Cinta Lu Wah keren Saya yakin Pasti keren Saya sudah tidak sabar Menunggu Apa ya Kiriman dari Everybody Ya Contoh Lagu-lagu itu Terus nyanyinya Sudah pakai Resonansi Wah Wah, keren banget. Bisa ke Instagram saya. Tag aja saya. Victor De Bro. Sekarang, yang terakhir saya minta tenor. Yang suaranya agak tinggi. Kita coba di key yang agak tinggi. Semoga Tuhan. Oke? Kita nyanyi sama-sama. Semoga Tuhan. Ingat. Jangan terlalu banyak treble-nya. Kasih tambahin bass-nya sedikit. Bukan. Semua. Oke? Ready? Sama-sama. Semua. Sama-sama. One, two, three. And. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Lanjut. Hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya. Hanya aku tempatmu kembali. Sebagai cintamu. Wah. Nice. Wah. Luar biasa latihan kita hari ini. Everybody bagaimana rasanya? Saya percaya everybody sudah mengerti dan sudah bisa merasakan, ya, resonansi tadi. Ya. Kalau masih belum mengerti, please, nonton lagi. Dengarkan penjelasan saya, contoh-contoh yang sudah saya berikan. Supaya everybody cepat mengerti. Ya. Jangan hanya satu kali latihan, everybody langsung berhenti. Gak bisa. Latihan vokal itu butuh latihan yang, apa ya, yang tidak berhenti yang panjang. Saya latihan bertahun-tahun. Latihan bertahun-tahun. Tapi ingat, intinya latihan vokal adalah latihan aja semuanya. Jadi, vocalizing itu Anda nggak sadar bahwa itu hal yang paling penting. Kayak tadi, kita latih agility. Nanti berikut, begitu Anda ketemu dengan lagu yang ada running notes-nya, tiba-tiba Anda langsung bisa. Karena kita udah latih. Ya. Jadi, jangan latihan vokal. Nggak, saya cuma mau latihan falsetto-nya aja. Saya cuma mau latihan. Enggak. Kita latihan general. Semuanya kita latih. Jadi, pada saat vocalize, semuanya itu udah ada di situ. Ya. Jangan menyerah. Terus, apa ya, semangat berlatih. Apalagi kita masih mengikuti program pemerintah di rumah aja. Lebih baik kita latihan. Oke, everybody. Thank you so much, everybody, yang sudah terus mengikuti video saya. Terima kasih. Yang baru kalian nonton, jangan lupa subscribe. Oke. Like, share, dan komen. Terima kasih, everybody. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu besok. Sampai jumpa besok. Oke. Bye-bye. Sampai jumpa.